Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kurumah yang berbahagia, Alhamdulillah kita sudah sampai pada puasa ke-13, hampir mendekati pertengahan bulan Ramadan. Semoga sahabat-sahabat semua senang biasa dalam keadaan sehat walafiat, serta diunding dan diindahkan secara warisan oleh Allah SWT. Sahabat kurumah yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang Ramadan dan perilaku pertempuran. Kita ketahui bersama, di dalam bulan Ramadan, sahabat-sahabat kurumah pasti menyaksikan bagaimana perilaku-perilaku konsumtif itu terjadi di dalam masyarakat, termasuk mungkin terhadap diri kita sendiri. Baik itu terkait dengan makan, minum, apa yang kita gunakan untuk berbuka ataupun bersahut, ataupun perilaku-perilaku konsumtif lain terkait dengan entah itu pusana, kebutuhan-kebutuhan jajan ketika nanti menjelang itu fitri, bahkan kebutuhan-kebutuhan sosial yang itu mungkin terakindakan secara khusus ketika di bulan Ramadan. Fenomena-fenomena yang terjadi seperti ini menjadi semacam kelajiman yang sudah umum di tengah-tengah masyarakat muslim, terutama masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Banyak penyelitian yang juga memperkuat hipotesa tadi, bagaimana konsumsi makanan itu meningkat, sisa-sisa makanan sampah ekologi meningkat, misalnya melihat peningkatan dari peningkatan, peningkatan peningkatan yang memiliki tentang sisa-sisa makanan yang ada di Indonesia, ketika di bulan Ramadan, peningkatan konsumsi itu lebih dari 10 pasal. Kemudian, riset yang lain terkait dengan belanja online di bulan Ramadan, juga ada peningkatan lebih dari 15 persen. Itu menjadi fakta yang memperkuat bahwa gelap konsumsi itu terjadi di bulan Ramadan. Nah, ketika kita melihat fakta seperti itu, sebagai seorang muslim yang berada di bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah kuasa, tentu kita harus merefleksikan diri, apakah sikap-sikap konsumsi atau perilaku konsumsi kita itu mencerminkan atas kebutuhan, atau mencerminkan atas kehendak nafsu pada diri kita. Kita perlu merefleksikan diri agar apa yang kita lakukan dalam bentuk konsumsi itu tadi, benar-benar sesuai dengan kaitan Islam. Karena di dalam Islam juga jelas, dilarang kita untuk berlebih-lebih. Wala tutap jiru, tutap jiru, janganlah kita menghambur-hamburkan harta kita. Itu jelas di dalam alpura. Sehingga apa yang kita lakukan sebagai pola konsumsi, tentu harus memberikan kemaslahatan kepada orang lain. Sehingga apa yang kita lakukan, tetap pada koridor, tidak boros, tidak menghambur-hamburkan harta kita. Bagaimana itu harus kita lakukan? Maka ketika kita membelanjakan uang kita, misalkan dalam bentuk makanan, maka kelebihan harta kita yang kita konsumsikan itu tentu tidak untuk diri kita sendiri. Mari kita sedekahkan, mungkin bisa lewat takjil, dimusola, di masjid berdekat kita, untuk kita sedekahkan. Sehingga konsumsi kita dari makanan itu bisa kita sedekahkan kepada orang-orang, pihak-pihak, keluarga muslim kita yang membutuhkan. Seperti juga, misalkan, kita ini mendapatkan diskusi. Maka juga harus kita lakukan aktivitas konsumsi yang memberikan dampak kepada ekonomi masyarakat. Misalkan, kita butuh pakaian untuk lebaran. Mestinya kita membeli atau mengkonsumsi pakaian itu yang ada dampaknya di masyarakat. Yaitu industri-industri UMKM, pengkonsumsi pakaian yang ada di masyarakat kita sendiri. Sehingga aktivitas yang kita lakukan itu juga memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar kita. Apalagi saat-saat pandemi seperti ini, Tentu yang kedua, kita harus menerima kepekaan diri. Rasa empati kepada masyarakat, kepada keluarga sekitar yang mungkin dalam keadaan kesubahan ekonomi. Tentu perilaku konsumsi itu harus didasarkan pada kepekaan dan empati yang ada di tengah masyarakat. Karena pandemi masih berlangsung, masyarakat yang terdampak juga belum sepenuhnya lantai. Kemudian yang terakhir, ketika Ramadan ini bisa kita refleksikan dengan baik, Ramadan ini semestinya membentuk perilaku diri kita, kualitas diri kita. Sehingga dengan adanya godaan, Sempahir diskon, sempahir jajanan murah, Itu membangkitkan diri kita untuk membentuk perilaku dan kualitas diri yang lebih baik. Kualitas diri yang lebih baik itu ditandai dengan satu. Tidak berlebihan dalam segala hal. Sesungguhnya, kita dilarang untuk berlebihan dalam segala hal. Termasuk ketika Ramadan ini, kita bisa mengendalikan diri, bisa menahan diri, Menggunakan harta yang kita memiliki untuk kemaslahan. Mungkin itu sedikit apa yang bisa saya sampaikan sebagai pesan untuk diri saya secara pribadi, Lebih-lebih untuk sahabat-sahabat kurma yang saya hormati dan saya pendapatkan. Semoga bulan puasa Ramadan di tahun ini bisa-bisa sepenuhnya, bisa full dalam keadaan sehat, Melaksanakan ibadah puasa, meningkatkan kualitas diri kita dengan menambah ibadah-ibadah, Baik itu yang mafdub atau kumpul mafdub, bisa menunjukkan sampai nanti di video berikut ini. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan berkata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.